Sementara itu akibat buruknya drainase serta tingginya intensitas hujan, Jalan Tanjung Duran Raya terendam banjir setinggi 60 cm. Banjir akibat meluapnya kali baru merendam ruas jalan Hek Ramadjati, Jakarta Tibur. Arus lalu lintas di Jalan Tanjung Duran Raya menuju Krogol dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Hujan deras yang mengguyur ibu kota mengakibatkan jalan terendam banjir dengan ketinggian 60 cm. Sejumlah pemotor yang memaksa melintasi banjir harus mendorong ke Jalan Tanjung Duran terjadi sejak pukul 5 sore, usai diguiur hujan deras selama 2 jam. Banjir di kawasan ini juga diperparah dengan buruknya drainase dan meluapnya air kali sekretaris. Banjir juga merendam ruas jalan Hek Ramadjati, Jakarta Timur jumpat malam. Banjir terjadi akibat meluapnya kali baru hingga tumpah ke ruas jalan, akibatnya kemacetan panjang tak terhindarkan. Sejumlah petugas dari sumber daya air Kejamatan Ramadjati langsung meminimalisir debit air yang tumpah dengan memasang tanggul dari karung pasir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!